Baik, sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan salah satu sistem yang kita kembangkan dari GoSoftware Media, yaitu sistem formasi geografis seri kasus dana desa menggunakan Laravel 8 dan MongoDB. Baik, di hadapan sobat sekalian, ini merupakan sistem operasi yang saya lanjutkan dari video tutorial sebelumnya, yaitu instalasi SAM dan MongoDB di Windows 10. Sobat sekalian bisa nanti lihat link videonya di akhir demonstrasi ini. Sebelumnya saya periksa dulu database saya. Saya akan coba untuk mendemonstrasikan dari awal ya. Artinya dari instalasi, di sini saya periksa dulu service dari MongoDB saya, database-nya apakah sudah running. Saya buka run, kemudian service. Saya cari MongoDB di sini, MongoDB server dalam keadaan running, oke berarti sudah jalan. Saya coba gunakan MongoDB Kompas, manager untuk MongoDB-nya. Oke, next, oke. Saya coba buka dari localhost, di sini saya punya database crude Laravel 8 di sini, dari video tutorial sebelumnya. Ini saya coba minimize, kemudian saya buka sum pp-nya. Saya start di sini apache saja. Sql-nya tidak saya start karena memang saya butuh apache-nya saya, sedangkan database-nya saya gunakan MongoDB. Selanjutnya, misalnya ini source code GIS dana desa menggunakan Laravel 8. Saya coba copy ke sum.ht.doc. Saya paste di sini, kemudian saya extract. Extract ke folder misalnya, smart di sini. Oke. Untuk informasi dari sum yang saya gunakan, saya coba buka Microsoft Edge di sini. Localhost. Di sini sudah ada info.php untuk informasi dari sum yang saya gunakan. Saya punya 805 di sini. Berarti PHP versi 8. Selanjutnya saya ke localhost ya. Nanti nampak. Ini folder yang sudah saya extract, sedang saya extract. GIS dana desa level 8. Oke, selesai. Selanjutnya ketika ini misalnya saya coba buka langsung. Oke, di sini misalnya public. Ini tampilan dari GIS dana desa menggunakan Laravel 8 dan MongoDB. Saya coba untuk setting terlebih dahulu. Saya gunakan sublime di sini. Ini saya remove. Kemudian saya open lah ya. Open folder ke... Selanjutnya saya buka instalasi dulu ya. Instalasi di sini personal. Ini personal. Sarapache. Oke, buat database baru namanya GIS dana desa level 8. Saya buka INV-nya. GIS dana desa level 8 di sini. Oke. Saya coba buat dulu satu buah database. Saya create database. Kemudian karena dia collection-nya harus ada di sini. Saya gunakan users. Bawaan dari Laravel terlebih dahulu. Nanti ini bisa kita create ulang ya. Saya create database. Oke. Ada di sini GIS dana desa level 8. Kemudian di sini ghost of fergus dana desa. Ini sudah sesuai dengan nama file ya sebenarnya. Laravel 8. Oke, saya gunakan ini saja ya. Kalau untuk key-nya boleh di-generate ulang. Atau ini saja mungkin sepertinya bisa. Desa name tidak ada. Password tidak ada. Kemudian saya buka... Comment from. Saya arahkan ke... Saya arahkan ke... Atedoc. Password, GIS dana desa. Laravel 8. Oke. Saya coba untuk migrate database-nya. Ini kita sudah punya database di MongoDB-nya. GIS dana desa. Saya tes di sini. Saya tes di sini... PHP, artisan. Migrate, fresh. Biar nanti usersnya sekalian di-generate ulang ya. PHP, artisan, migrate, fresh. Kita tunggu sampai... Oke, selesai. Kita coba cek dari... MongoDB-nya. Saya coba refresh. Oke. Ini desa kategori camatan tahun. Oke. Ini saya coba minimize. Saya kembali ke GIS dana desa. Di sini wilayah... Masih kosong. Permintaan masih kosong. Login tentunya untuk login. Saya coba register ya. Misalnya... Name. Fauzia misalnya. Wah ini ada Fauzia di sini. Fauzia.admire.com misalnya. Password. Ini juga. Selanjutnya saya coba register. Dan saya langsung masuk. Untuk... GIS dana desa larafi delapan ini. Kita tidak buatkan user khusus. Biar nanti bisa di... Explorasi lebih dalam. Lebih dalam. Jadi bisa... Apa namanya... User mendaftar dan langsung menjadi... Super admin ya. Misalnya admin di sini. Kalau mau tambahkan user bisa. Kemudian saya coba dulu ke... Kalau seandainya kita ke map. Itu masih kosong ya kan. Kalau misalnya kita tambahkan data. Ini kan perlu... Data sebagaimana... Versi sebelumnya di Laravel 7 ya. Saya coba dulu tambahkan tahun. Tahun 2019 misalnya. Tahun anggaran 2019 misalnya. Ini saya coba untuk copy. Untuk tahun berikutnya. Ditambah di sini 2020. Ini tinggal gini aja. 2020. Kemudian 2021 misalnya. 21. Simpan. Oke. Tiga tahun anggaran di sini. Selanjutnya ada kecamatan. Masukkan sesuai data yang ada misalnya. Saya coba masukkan kecamatan... Tanjung Morawah. Tanjung Morawah. Misalnya ini kecamatan Tanjung Morawah. Simpan. Selanjutnya satu lagi. Batang kuis misalnya. Kecamatan Batang Kuis. Oke. Simpan. Ada dua kecamatan yang saya buat. Pertama tadi Tanjung Morawah. Kemudian yang kedua. Kecamatan Batang Kuis. Oke. Data berhasil disimpan. Saya lanjut ke desa. Misalnya. Di Batang Kuis. Tanjung Morawah dulu. Ini di short berdasarkan... ...abjet ya. Saya Batang Kuis dulu. Kode-nya 101 misalnya. Namanya misalnya Sena. Desa Sena. Simpan. Selanjutnya ada masih Batang Kuis misalnya. Selanjutnya ada Masih Batang Kuis misalnya. Dua. Bakaran Batu. Selanjutnya simpan yang ini. Tambah lagi. Saya masukkan Tanjung Morawah. Misalnya Dalu 10A. Oh. Ini kode dulu. Dalu 10A. 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 Jempan. Satu lagi. Tanjung Morawah. 02. Lalu 10B. Dia simpan. Oh. Oh. Dia sudah di tekan. 202. Sudah diambil. Eh. 201. Atau ini saya edit. Ini 201. Cepat kali dia. Kemudian tadi. Tanjung Morawah. 20. Lalu 10B. Biar rapi sikit. Iya kan. Oke. Selanjutnya. Desa sudah. Kategori. Mbak kategori. Sama dengan. Demonstrasi kita sebelumnya. Mbak kategori misalnya. Semenisasi jalan misalnya. Bantuan. Semenisasi jalan misalnya. Oke. Simpan. Selanjutnya. Repitalisasi. Irigasi. Bantuan. Repitalisasi. Irigasi. Simpan. Oke. Dua saya dulu. Selanjutnya tadi ini. Sudah full. Kita coba map. Selanjutnya. Map tahun 2019. Dulu boleh. Oke. Batang kuis. Ini sudah otomatis dia. Tanjung Morawah. Kemudian batang kuis. Sena. Misalnya. Kategori. Semenisasi jalan. Volume. 250 meter. Kemudian. Latitudenya bisa diisi. Atau pilih di peta. Mungkin kira-kira di. Sini misalnya. Latitude tematis. Kemudian keterangan. Nah. Disini. Bisa dimasukkan. Keterangan yang diinginkan. Serta image juga bisa. Loren Ipsum. Ini. Narasi andalan. Misalnya. Saya masukkan yang. Ini lah ya. Copy. Oke. Disini. Oke. Disini. Misalnya. Selanjutnya. Bisa ditambahkan image. Misalnya. Contohnya. Disini. Feature. Ini jalan. Open. Open. Oke. Oke. Kalau kasusnya seperti ini. Tidak bisa masuk. Image. Ini. Disini. Disini katanya. GD library extension. And available. Jadi kalau misalnya. GD librarynya tidak berlaku. Silahkan lihat di. Disini. PHP. Sam PHP. PHP ini. Kita buka. Kemudian cari extension. GD. Ini dibuang. Semicolonnya. Semicolon namanya. Ditik koma itu. Commentnya itu. Kemudian. Kita. Restart. Sam. Oke. Restart. Kita coba ulang. Oke. Image. Semicolon. Sesi jalan. Open. Oke. Sudah masuk. Ini tadi. Notif sebelumnya. Oke. Sudah masuk. Simpan. Oke. Satu. 2019. Batang kuis. Selanjutnya. Saya coba. Tahun 2020. Batang kuis. Diesel karan batu. Masih semenisasi jalan. Misalnya. 254. Kemudian. Kita cari. Wilayahnya. Sekitar. Disini. Misalnya. Kemudian. Lorem Ipsun lagi. Lorem Ipsun. Renerasinya ini aja. Misalnya. Yang pendek ini. Oke. Disini. Saya buat. Misalnya. Kemudian. Tambahkan image. Masih image ini. Image ini. Ini untuk irigasi. Laya. Biar beda sikit. Irigasi. Simpan. 2019. 2020. Oke. Tambah 2020. Itu lagi. Biar nampak ya. 2020. Masih. Tidak. Awal lah. Lalu. Repetisi. Indikasi. Misalnya. 2. 10. Sekitar. Mantap. Ini. Sinilah. Misalnya. Ops. Ini. Ininya. Loren lagi. Bahkan yang. Ini. Oke. Simpan. 2020. Sama-sama. Repetisi ya. Kalau mau nanti berbeda. Tambahkan satu lagi. Kalau mau di edit. Bisa ini di edit. Ini. Ganti kesemenisasi jalan. Ini bisa dihapus. Masukkan yang. Kemana tadi. Kita enter dulu. Biar rapi gambarnya. Jalan. Update. Oke. Selanjutnya. Kita coba. Ini sudah menunya. Menunya sederhana sekali. Logout. Cari wilayah. Oke. 2019. 2020. Ini. Secara dinamis. Tanpa enter. Kemudian. Permetaan. Kita coba cari. 2019. Tampilkan. Oke. Oke. Di sini juga ada detail. Di sini juga ada detail. Bisa dibaca. Volume. Pencarian lain. Tahun 2020. Tampilkan semua saja. Akan menunjukkan titiknya. Sesuai dengan yang kita kasih sebelumnya. Oke. Yang ini. Semenisasi jalan. Oke. Baik sobat sekalian. Itu mungkin. Demonstrasi. Gis. Dana desa. Menggunakan. Laravel 8. Dan database. MongoDB. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.